Selamat sore, saya Gabriel Lam Sikan, Jurusan Sosiologi, kelas A, semester 1 Di sini saya ingin mempersentikan hasil review buku saya Yang diberikan oleh bapak dosen yang berjudul Political Science Pedagogy Supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan mulai mempersentikan hasil review buku saya Terbelakang, kerjana di bidang ilmu politik telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasi hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis Misalnya, liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis Dalam garis besar yang kritis, radical, perspektif, pedagogi, ilmu politik, dan kewarganegaraan demokratis Sebagai alternatif secara standar untuk menaksirkan hubungan itu Tujuannya adalah untuk mengganggu otoritas jerarki dan pengetahuan terkait dalam mengartikulasikan sebuah teori, pedagogi, teori politik, dan radikal Sebagai praktik kesetaraan seperti banyak ilmuwan politik lainnya Sehubungan dengan demokrasi dan pendidikan, ilmu politik harus utama menginterogasi pedagogi untuk merefleksikan ilmu politik sebagai praktik disipliner Sejarah pedagogi ilmu politik adalah sejarah refleksi berkelanjutan pada pengerjaan dan pembelajaran Dalam slide ini terdapat pembahasan mengenai pedagogi teori politik sebagai praktik radikal Pengetahuan terkait yang ada dalam karya Wolin dan Strauss Dan mengembangkan suatu bentuk teori politik radikal pedagogi sebagai praktik kesetaraan Wolin, Strauss, dan banyak teori politik kontemporer lainnya Ritz berpendapat bahwa praktik teori politik pada akhirnya adalah pedagogi usaha kecil Satu, dengan hubungan langsung dengan kualitas demokrasi kehidupan Teori politik sebagai praktik dan disiplin tidak bisa mengelak dari pernyataan otoritas dan kekuasaan Ahli teori politik memberi interpretasi otorit statif Tion's text menghasilkan wacana legitimasi untuk tekanan politik Membelah konsep politik tertentu dan dengan demikian menciptakan disiplin akademis Itu mendefinisikan dan mengontrol bentuk-bentuk yang tepat dan dapat diambil teori politik Itu untuk mengajar siswa apa yang berharga untuk diketahuin Dengan kata lain, teori politik Ritz menyebarkan pengetahuan kepada siswa Siswa belajar tentang pemikiran hebat Yang kedua, melawan metoris Socrates Metoris Socrates, misalnya pertanyaan argumentatif, jawaban, dan sanggahan Adalah praktik pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk Karena bersifat otoriter dan herarki Sering dipuji karena netral, terbuka, dan menyambut Saya membuat kasus yang tidak Metoris Socrates mungkin memiliki masa depan Tetapi itu akan membutuhkan apa yang saya sebut radikalisasi Ini akan mengharap pada kesadaran dan kepekaan yang lebih besar Tershadap konteks kekuasaan yang berkaitan dengan pedagogi Yang dipimpin instruktur bentuk-bentuk Socrates Metode telah tersumbat Oleh karena itu, saya memulihkan metode Socrates Sebagai metode emansipasi intelektual Dan menantang semua bentuk otoritas Terutama instruktur Saya menghubungkan ini dengan pembelahan demokrasi Di kelas, dialog yang masuk akal memungkinkan terjadinya demokrasi Jika benar, untuk mengetahui Bahwa kita telah memasuki Era di mana Mengabaikan pertanyaan orang lain Dan berut Sementara yang lain berbicara Menyalah yang lain Dan berbicara lebih keras Untuk menyampaikan maksud keseorang Maka itu adalah momen penting Untuk direnungkan Dinamika kesuksesan Yang berkaitan dengan dialog Sebagai praktik diskursif Di orang tokoh dalam sejarah Pemikiran politik Sering dipandang sebagai ahli Biologi oleh Socrates Yang ketiga Mengajar teori politik di penjara di Texas Selatan Membawa siswa ke penjara lokal Untuk karyawisata Adalah cara yang efektif Untuk melibatkan siswa Pada isu-isu Yang menjadi inti kewarganegaraan demokratis Bahkan Jika beberapa siswa Memilih keluar dari kunjungan penjara Sukarela Kunjungan lapangan Ke penjara Dibuat lingkungan belajar Yang dinamis Di mana siswa dapat Berbagi pengalaman Mereka dengan teman sekelas Yang lain Serta Merefisikan Merefisikan Pengalaman mereka Dengan otoritas Angka Kunjungan ke penjara Juga Mengganggu hubungan Kekuasaan antar siswa Atau instruktur Karena semua peserta Peserta trip Lepas Adalah Ngarapidana Saat saya melihat Kembali pengalaman saya Di sekolah umum Ada satu pengalaman Di luar Ketika saya duduk Di kelas 8 Saya mengunjungi penjara Folsom Pada akhir Pekan Sekolah Menyelenggarakan Karyawisata Sebagai bagian Dari kunjungan Ke California Saya ingat Pengalaman Dengan detail Dan jelas Saya melihat Seorang narapidana Menyapu area Dekat pintu Masuk penjara Saya ingat Ekspresi wajahnya Yang murung Saya ingat Kawat cilid Di dinding Batu batu tebal Menara Vision Dan penjaga Persenjata Karakter penjara Yang masif Itu tak terlupakan Guru yang menampingi Kami Tidak berkata apa-apa Yang tanpa penjara Termasuk Mengapa kami Mengunjunginya Aku tetap bersyukur Karena memiliki Kesempatan Untuk mengunjungi Penjara Folsom Saya memutuskan Untuk melanjutkan Tradisi Membawa Siswa ke penjara Sekarang Karena saya Adalah Si orang guru Saya membawa Sekelompok Sekitar 30 siswa Saya ke Reynold Penjara negara Bagian di Edinburgh Texas Yang keempat Pedagogi Surversif France Panam Pedagogi Surversif Adalah Perwujudan Pengalaman Gangguan Yang mengacurkan Subjek Kolonial Yang tertindak Merentukan Wacana Universif Versalitas Memupuk Perspektif Bottom up Dan melahirkan Milih identitas Politik Yang menggoda Pedagogi Subversif Muncul Sebagai pengalaman Gangguan Mendalam Mendalam Yang Ganda Dan kesalahan Mempengaruhi Percakapan Tentang Ketidakadilan Rasial Karena Sifatnya yang Halus Dan terus Menarus Memuat Mencari Bantuk Dan alam Pengangkalan Yang mengelilinginya Berbicara tentang Rasial Ketidakadilan Mungkin lebih sulit Daripada sebelumnya Ketika itu Datang terhadap Ketidakadilan Rasial Kebanyakan Orang Amerika Menikmati Diet Tidaketauan Yang berpuas Sediri Amnesia Selektif Dan ketidakpedulian Dingin Kedua Proklamasi Mahkamah Agung Amerika Syarikat Tentang Ras Dokumen Terkini Kerian Dari Buta Warna Kembengkaran Tindakan Afirmatif Dan Pengadilan Klein Berulang Bahwa ras Tidak lagi relevan Juga dalam Memongkum Percakapan Tion Tentang Keadilan Rasial Yang kelima Pengajaran Teori Politik Online Bob ini Menantang Kritik Pembelajaran Online Oleh penulis Yang melihat Sebagai Tanda Nengatif Korporatisasi Universitas Pergeseran Kepembelajaran Di bawah Standar Dan Ancaman Bagi Demokrasi Gambar Pada Pengalaman Saya Mengajar Online Saya Berdebat Teori Mengenai Di Online For Picker Merupakan Cara Efektif Untuk Menggali Beberapa Perspektif Politik Asus Berpikir Kreatif 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 Memperdayakan Siswa Untuk Menemukan Secara Kritis Mereka Dan Mengharapkan Pengalaman Atau Pembelajaran Layanan Mengajar Teori Politik Online Juga Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memberikan Akses Kepara Siswa Generasi Pertama Dan Non Tradisional Yang Menggunakan Yang Mungkin Tidak Dapat Menghadiri Kelas Tetap Muka Akhirnya Mengajar Teori Politik Online Dapat Mengacurkan Penulis Gerarti Dan Pengatuan Terkait Pedagogi Terbuka Untuk Praktik Persamaan Yang Tentang Pedagogi Dan Revolusi Karya Freire Memberikan Sudut Pandang Yang Berharga Untuk Direnungkan Pedagogi Sebagai Praktik Kebebasan Yang Mendorong Otoritas Gerarti Dan Perhubungan Pengetahuan Melalui Praktik Dialogis Penumuan Kembali Kekosaan Dan Revolusi Permanen Freire Mengatasi Hukum Besi Peligarti Dan Memetakan Jalan Menuju Masa Depan Demokrasi Dia Membeberkan Fundamentalisme Dari Kanan Dan Kiri Dan Membuka Masa Depan Baru Untuk Emansipatoris Proyek Yang Demikian Dia Adalah Toko Sentral Yang Mencukkan Otoritas Gerarti Dan Perhubungan Pengetahuan Dan Membuka Prospek Teori Politikal Radikal Pedagogi Sebagai Praktik Setaraan Setidaknya Sejak Plot Yang Membumikan Kota Idealnya Para Serang Ketek Yang Ketat Dan Mitas Legitimasi Untuk Membenarkan Pemerintahan Herarkis Di Republik Pendidikan Lembaga Nasional Adalah Situs Kontrol Sosial Volutilitas Ketidak Setaraan Ekstrim Satu Yang Didentifikasi Aristoteles Sebagai Penyebab Faksi Dan Revolusi Yang Terakhir Kesimpulan Pembelajaran Merupakan Mentor Interseksionalitas Kritis Yang Saya Promosikan Pendekatan Interseksional Kritis Secara Simulatif Bersifat Pedagogis Dan Politis Ini Menumbukan Suara Dari Kelompok Yang Kurang Dilayangi Oleh Lembaga Pendidikan Dan Membuka Caperwala Transformasi Sosial Dan Politis Dengan Demikian Teori Dengan Praktik Dan Menunjukkan Bagaimana Praktik Pedagogis Teori Politiker Radikal Sebagai Praktik Kesetaraan Ucapan Dan Suara Merupakan Aspek Fundamental Dari Kondisi Manusia Berbicara Dengan Orang Lain Adalah Bagaimana Kita Menciptakan Kisah Kita Bagaimana Kita Mengaksesikan Rasa Sakit Bagaimana Kita Membangun Jembatan Dan Membangun Komunitas Bagaimana Kita Mengatasi Ketakutan Bagaimana Kita Bernyanyi Dan Merayakan Bagaimana Kita Berteriak Menantang Ketidak Adilan Sekian Sekian Hasil Review Buku Saya Atas Perhatian Saya Ucapkan Limpa Terima kasih Bagaimana Terima kasih.